Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 539 Ada solusi? Lausi yang bertanya pada ketiganya secara bersamaan. Semua orang penuh dengan rasa ingin tahu. Kemudian, mereka melihat Yekyu memposting teks di grup. Tuan Yekyu Shu, Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok Rumah Sakit Jiangzhou, Tuan Li Minghan, dari tim medis Korea, orang dahulu mengatakan bahwa para dewa akan binasa, dan itu akan merajalela. Hari ini, Anda mengucapkan kata-kata liar dan menghina pengobatan Tiongkok. Langkah ini membuat pengobatan Tiongkok hua guo marah. Saya, Yekyu, adalah orang yang tidak dikenal. Saya bekerja di rumah sakit Jiangzhou. Saya ingin menyelamatkan yang terluka seumur hidup, tetapi saya tidak ingin menjadi terkenal di dunia. Tentu saja, tindakan Tuan, terlepas dari hubungan antara pemimpin kedua negara, benar-benar mengerikan. Sebagai seorang dokter pengobatan Tiongkok, jika saya mentolerirnya, saya mungkin membuat suami saya secara keliru berpikir bahwa saya tidak memiliki siapa-siapa. Cina Oleh karena itu, saya menulis buku ini dan memutuskan hasilnya dengan suami saya. Untuk jangka waktu tiga hari, jika suamimu tidak menerima tantangan, maka tolong berlutut dan minta maaf kepada semua dokter pengobatan Tiongkok di hua guo. Keterangan, itu adalah bajingan kura-kura yang tidak menerima tantangan. Rumah Sakit Jiangzhou, Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok Ye Kiyo. Melihat teks ini, Lao Xiang, Fu Yan Jie, dan Su Xiaoxiao terkejut. Ini adalah buku perang. Setelah membaca teks ini, mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka apakah Direktur Ye Gila. Dia bahkan ingin menantang Li Ming Han, itu tidak bertanggung jawab. Tidak heran mereka selalu berpikir begitu. Alasan utamanya adalah bahkan ahli pengobatan Tiongkok dikalahkan oleh Li Ming Han. Mereka tidak percaya bahwa Ye Kiyo bisa mengalahkan Li Ming Han. Kelompok itu terdiam selama lima menit. Ye Kiyo berkata lagi, mengapa tidak ada yang berbicara? Su Xiaoxiao bertanya, Direktur Ye, apakah Anda mencoba menantang Li Ming Han? Ye Kiyo berkata, saya tidak hanya ingin menantang Li Ming Han, saya juga ingin menantang seluruh tim medis Korea. Mendesis. Su Xiaoxiao mengisap AC. Ali Ming Han sudah menakutkan. Direktur Ye sebenarnya ingin menantang seluruh tim medis Korea dengan kekuatannya sendiri. Bukankah ini mencari kematiannya sendiri? Sekelompok kecil beranggotakan tiga orang dengan hanya Su Xiaoxiao, Fu Yanjie dan Lao Xiang sedang mengobrol. Fu Yanjie berkata, bagaimana menurutmu tentang surat perang Direktur Ye? Lagi pula, saya pikir Direktur Ye gila. Ini lebih dari gila, saya pikir Direktur Ye tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, kata Su Xiaoxiao. Lao Xiang juga berkata, langkah Direktur Ye sedikit berani. Setelah catatan perang ini dirilis, rumah sakit Jiangshou akan segera didorong ke garis depan, dan perhatian negara akan terfokus pada Departemen kami. Ya, jika Direktur Ye kalah, maka Departemen TCM kami akan sepenuhnya selesai. Fu Yanjie berkata, setelah tim TCM Hua Kuo kalah dalam kompetisi, mereka divitnah oleh banyak orang. Jika Direktur Ye kalah lagi, maka kami akan tenggelam oleh air liur orang-orang di seluruh negeri. Su Xiaoxiao berkata, Little Fatih benar. Kami ingin menghentikan Direktur Ye. Fu Yanjie sangat setuju dengan kata-kata Su Xiaoxiao dan berkata, itu harus dihentikan. Lao Xiang berkata, saya khawatir Direktur Ye telah mengambil keputusan dan tidak mau mendengarkan kita sama sekali. Pada saat ini, Ye Kiyu mengirim pesan lain di grup. Meskipun metode ini mungkin tampak gila, ini adalah metode yang paling langsung dan efektif. Bab 540 Li Minghan mengalahkan Sang Jiuling, seorang ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Sekarang saatnya dia berbangga. Jika aku bisa mengalahkannya, maka banyak orang akan mengenalku. Pada saat yang sama, itu dapat menghidupkan kembali kepercayaan orang pada pengobatan Tiongkok. Pada saat itu, tidak akan ada kekurangan pasien di Departemen TCM kami. Begitu ada pasien, kinerja akan meningkat secara alami. Apa yang kalian pikirkan? Direktur Ye, metode Anda benar-benar bagus, tetapi saya pikir Anda perlu berpikir dua kali tentang ini. Lao Xiang berkata, bagaimanapun, Li Minghan bukan dokter biasa. Bahkan master pengobatan Tiongkok telah dikalahkan di tangannya. Keterampilan medis manusia sangat kuat. Fu Yanjie melanjutkan untuk membujuk, Direktur Ye, kinerja Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok tidak baik. Kami semua memahami keinginan Anda untuk mengubah status quo. Ini hanya untuk menantang Li Minghan. Saya pikir kita harus lebih berhati-hati, bagaimana jika kamu kalah? Su Xiao Xiao mengikuti, jika kita kalah, Departemen kita tidak hanya akan sepenuhnya selesai, tetapi bahkan pengobatan Tiongkok akan dikutuk oleh seluruh orang. Ye Q berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Saya bukan ahli pengobatan Tiongkok. Saya tidak memiliki pengaruh yang begitu besar. Bahkan jika saya kalah, itu tidak akan berdampak buruk pada pengobatan Tiongkok. Karena dalam pikiran kebanyakan orang, saya hanya seorang dokter kecil. Sangat wajar kalah dari Li Minghan. Sebaliknya, jika Li Minghan dan tim medis Korea kalah di tangan saya, itu akan membuat semua orang benar. Pengobatan Tiongkok sangat mengagumkan. Pada saat itu, itu tidak hanya akan memberi orang lebih banyak kepercayaan pada pengobatan Tiongkok, tetapi juga meningkatkan kinerja Departemen Pengobatan Tiongkok kami, mencapai dua tujuan dengan satu batu. Dapat dilihat bahwa Ye Q harus melakukannya. Direktur, apakah Anda pernah memikirkannya? Jika Anda melakukan ini, Anda akan mendorong Rumah Sakit Jiangsu ke garis depan. Jika Anda kalah, maka Departemen TCM kami akan sepenuhnya berakhir. Fuyang Jie berkata, apakah Anda ingin melihat TCM? Departemen tutup? Ye Q tersenyum dan berkata, apakah kamu begitu tidak percaya diri padaku? Direktur, jika Anda ingin menantang orang lain, saya harus memiliki kepercayaan pada Anda, tetapi kali ini Anda akan menantang Li Minghan. Sejujurnya, saya tidak percaya pada Anda. Fuyang Jie berkata, Li Minghan adalah putranya. Li Jung He, santo pengobatan Korea. Dia mengalahkan Sang Jiuling, ahli pengobatan tradisional Tiongkok, dan menantang orang seperti itu. Ye Q berkata, baiklah, mari kita lakukan. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Apakah Anda mendukung atau menentang keputusan saya? Minoritas mematuhi mayoritas. Lao Siang, tidak. Fuyang Jie, tidak. Su Xiaosiao, tidak. Tiga suara menentang. Fuyang Jie mengirim emotikon bahagia. Su Xiaosiao juga mengirimkan paket bunga emotikon. Lao Siang juga mengirim emotikon kemenangan. Tetapi di detik berikutnya, wajah ketiga orang itu membeku. Ye Q mengeluarkan empat kata, keberatan itu tidak valid. Bergantung pada. Direktur, bukankah Anda mengatakan itu, minoritas mematuhi mayoritas? Apa yang Anda katakan tidak masuk hitungan? Fuyang Jie menyatakan ketidakpuasannya. Ye Q berkata, tidak mungkin, siapa yang menyuruhku menjadi direkturnya? Sutradara tidak dapat berbicara tanpa menghitung. Kata Fuyang Jie. Ye Q tersenyum dan berkata, anak muda, ceritakan sebuah pengalaman. Ketika bos bertanya kepada bawahannya, orang pintar akan mendukungnya, dan orang bodoh akan menentangnya dan memberikan serangkaian alasan. Melihat kalimat ini, kelompok itu terdiam. Semua orang merasakan kebencian yang mendalam dalam kata-kata Ye Q. Lao Siang memutar matanya, siapa yang kamu bicarakan? Fuyang Jie. Jadi di mata Direktur Ye, kita semua idiot. Su Xiao Xiao mengungkapkan keluhannya, meskipun orang tidak memiliki cukup otak, mereka memiliki payudara besar. Direktur Ye, apa gunanya bagimu untuk menggertak seorang gadis dengan kulit putih, payudara indah, paha panjang, dan kelucuan? Dini hari berikutnya. Ye Q ingin menantang buku pertempuran Liminghan untuk menyebar ke seluruh internet. Tiba-tiba, satu batu menyebabkan seribu gelombang. Bab 541. Pagi. Ye Q pergi bekerja. Begitu dia berjalan ke lobi rumah sakit, beberapa perawat kecil yang cantik di meja bimbingan medis mengelilinginya dan berkata, sambil berkicau, Direktur Ye, apakah Anda benar-benar menulis buku pertempuran online? Itu terlalu mendominasi. Liminghan adalah putra seorang bijak medis Korea. Dia sangat ahli dalam pengobatan. Direktur Ye, apakah kamu benar-benar akan menantangnya? Direktur Ye, apakah Anda bercanda? Apakah kamu pikir aku bercanda? Ye Q berkata dengan wajah serius, aku benar-benar ingin menantang Liminghan. Lalu Direktur Ye, seberapa yakin Anda? Tanya seorang perawat kecil. Tentu? Ye Q terkejut, dia tidak pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, dan berkata, saya tidak yakin. Benar saja, Dr. Ye juga berpikir bahwa dia akan kalah. Tapi karena Anda tahu Anda kalah, mengapa menantang Liminghan? Apakah untuk kemegahan dan perhatian? Tanpa diduga, Dr. Ye adalah orang seperti itu. Beberapa perawat sedikit kecewa. Tetapi pada saat ini, saya mendengar Ye Q berkata, saya tidak tahu Liminghan, jadi saya tidak yakin tentang tantangannya, tetapi saya tidak akan kalah. Tidak bisa kalah? Apakah itu akan menang? Para perawat kecil tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Direktur Ye, sepertinya kamu penuh percaya diri dalam tantangan ini. Kami juga sangat percaya padamu. Kami juga berharap Anda memenangkan Liminghan dan memindahkan kami ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Ye Q setuju, selama Liminghan menerima tantangan, ketika saya memenangkannya, saya akan memindahkan kalian semua ke Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Direktur Ye, Anda sangat baik. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah sarapan? Saya punya roti di sini. Bun? Ye Q menyapu matanya di depan perawat kecil yang sedang berbicara dan tersenyum, saya tidak suka makan siaolongbao. Sikat? Perawat kecil itu langsung tersipu dan malu-malu. Beberapa perawat di dekatnya tertawa. Oke, aku akan pergi ke Departemen dulu, selamat tinggal. Ye Q melembaikan tangannya dan langsung pergi ke Departemen Pengobatan Tiongkok. Memasuki pintu, saya melihat Su Xiaoxiao, Lao Xiang, dan Fu Yanjie dengan lingkaran hitam tebal di bawah mata mereka, dan mata mereka berlumuran darah merah. Melihat Ye Q masuk, Fu Yanjie tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Direktur, Anda dapat dianggap datang, apakah Anda tahu bahwa setelah Anda mengirim surat perang tadi malam, saya tidak tidur nyenyak sepanjang malam? Ya, aku juga menonton Weibo sepanjang malam. Novel Su Xiaoxiao. Siang tua berkata, saya gugup sepanjang malam, dan seperti yang diharapkan, semua orang memperhatikan masalah ini. Jadi, kalian tidak tidur tadi malam? Tanya Ye Q. Ketiganya mengangguk. Kenapa kamu tidak tidur? Ye Q berkata, aku tidur nyenyak. Su Xiaoxiao. Fu Yanjie. Lao Xiang. Apakah ini manusia? Mengapa kita tidak tidur? Anda tidak memiliki poin menarik di hati Anda? Ketiga orang itu menatap Ye Q dengan melotot. Ye Q bertanya seolah-olah dia belum melihatnya, bagaimana situasi di internet sekarang? Bab 542. Su Xiaoxiao menjawab, internet pada dasarnya dibagi menjadi dua kubu, satu kubu adalah untuk mendukung Anda, mengatakan bahwa Anda, sebagai dokter kecil, berani menantang Li Minghan, dengan keberanian yang terpuji, dan mendukung kekuatan pengobatan Tiongkok. Semua obat Cina. Berikan contoh. Kubu lain memarahimu karena dikuasai dan membuat sensasi, dan terlebih lagi, mengatakan bahwa kamu ingin menjadi gila hanya untuk menjadi terkenal. Pokoknya, aku punya segalanya. Fu Yanjie berkata, buku perang Anda sangat populer, dan akan naik ke daftar pencarian panas Webo. Orang-orang dari Departemen Publisitas baru saja datang dan bertanya kepada kami apakah mereka perlu maju untuk menekan masalah ini. Mengapa kamu ingin menekan? Ye Q. Bingung. Lausi yang tersenyum pahit. Direktur Ye, Anda tidak tahu bahwa panggilan telepon dari beberapa pemimpin rumah sakit dan Departemen Propaganda akan segera diledakan. Banyak wartawan ingin datang ke rumah sakit untuk wawancara. Sekarang rumah sakit Jiangshou ada di puncak gigi. Oh. Ye Q. menangis samar, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan ke Lin Jingkian. Saudari Lin, bantu saya menempatkan topik di atas pencarian panas Webo. Selama Li Minghan tidak menerima tantangan selama sehari, saya tidak akan menjadi peringkat pertama dalam pencarian panas Webo. Semua buku perang Ye Q. populer di seluruh internet, dan Lin Jingyi berkontribusi paling banyak. Jika bukan karena Lin Jingjing menggunakan hubungan dan menemukan banyak media dan reporter, apalagi Ye Q. hanyalah Direktur Kecil Departemen Pengobatan Tiongkok, bahkan jika dia adalah dekan, dia tidak akan bisa membuat gelombang apapun. Ye Q. telah memikirkannya sejak awal. Karena dia memutuskan untuk menantang Li Minghan, dia harus membuat segalanya sekeras mungkin, dan yang terbaik adalah memberitahu seluruh orang. Kemudian, di depan orang-orang di seluruh negeri, kalahkan Li Minghan. Hanya dengan cara ini kita dapat membiarkan semua orang melihat kekuatan pengobatan Tiongkok dan meremajakan kepercayaan setiap orang terhadap pengobatan Tiongkok. Direktur Ye, buku pertempuran Anda ini sangat populer di internet. Saya pikir seseorang harus berada di belakangnya. Lao Siang memiliki pikiran yang tenang dan menebat inti masalahnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu hanya memiliki satu pekerjaan hari ini dan itu adalah memarahi Li Minghan di internet. Ye Q. berkata, tujuanku adalah membuatnya menerima tantangan. Direktur Ye, apakah ini buruk? Lagipula, Li Minghan adalah kapten perwakilan medis Korea. Su Xiaonovic Tion. Ada apa? Bajingan itu ada di depan audiensi nasional, memarahi pengobatan Tiongkok sebagai sampah, itu membuat orang marah memikirkannya. Fu Yanjie berkata, jika dia ada di depanku, aku harus memukulnya. Ikuti apa yang saya katakan, saya masih memiliki sesuatu untuk ditangani. Ye Q. kembali ke kantor, duduk di kursi, dan mengeluarkan ponselnya. Membuka Weibo dan melihatnya. Ye Q. menemukan bahwa buku perangnya telah mencapai daftar kelima yang paling dicari, dengan popularitas beberapa juta. Sister Lin masih cukup mengagumkan, apakah itu di tempat tidur atau di bawah tempat tidur. Ye Q. bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengklik dan melihat bahwa ada banyak repost V besar, dan ada banyak komentar. Seperti yang dikatakan Su Xiaosiao, internet dibagi menjadi dua kubu, beberapa orang mendukung Ye Q, dan beberapa orang memarahi Ye Q. Di antara mereka, komentar dari seorang profesor universitas menarik perhatian Ye Q. Karena orang ini paling keras memarahi Ye Q. Beberapa komentar pertama relatif ringan, seperti, Di usia muda, mencoba menantang para dokter terkenal Korea, apakah benar untuk belajar, atau untuk sok? Dokter pengobatan China kecil menantang dokter Korea yang terkenal, itu benar-benar mengalahkan diri sendiri. Ye Q. dengarkan saranku, jika kamu tidak bisa menang, kamu harus mengambil kembali buku pertempuran dan menyerah. Beberapa artikel berikutnya benar-benar mengutuk Ye Q. Seorang dokter kecil berani menantang Li Minghan, Konyol. Pada orang terbodoh abad ini Ye Q, Direktur Departemen Pengobatan Tradisional China Rumah Sakit Jiangzhou. Ye Q, sampah pengobatan Tiongkok yang dibuat untuk sarana terkenal. Sial, aku bahkan tidak mengenalmu, mengapa kamu memarahiku? Apakah saya tidur dengan ibumu, atau menculik istrimu? Ini tak tertahankan. Ye Q hendak memarahinya kembali ketika ponselnya berdering, dan nomor yang tidak dikenalnya menelepon. Halo saya. Sebelum Ye Q selesai berbicara, sebuah suara yang familiar menembus telepon, Ye Q, saya Baibing. Bab 543. Kakak Bing. Ye Q penuh kegembiraan, menahan kegembiraan di hatinya, dan bertanya, Saudari Bing, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Babing bertanya. Aku juga baik-baik saja. Ye Q berkata, aku menelponmu dua hari yang lalu dan menemukan bahwa nomormu sebelumnya kosong. Benarkah? Babing berkata, setelah kembali ke ibu kota, aku mengganti nomor teleponku dan lupa memberitahumu. Jadi begitu. Ye Q menghela nafas lega, dia pikir Babing sengaja mengabaikannya. Kakak Bing. Ye Q penuh kegembiraan, menahan kegembiraan di hatinya, dan bertanya, Saudari Bing, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Babing bertanya, aku juga baik-baik saja. Ye Q berkata, aku menelponmu dua hari yang lalu dan menemukan bahwa nomormu sebelumnya kosong. Benarkah? Babing berkata, setelah kembali ke ibu kota, aku mengganti nomor teleponku dan lupa memberitahumu. Jadi begitu. Ye Q menghela nafas lega, dia pikir Babing sengaja mengabaikannya. Saudari Bing, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk memanggilku? Ye Q bertanya, Kamu benar-benar menulis buku pertempuran online? Bai Bing bertanya, Ya. Ye Q tidak menyembunyikannya. Apakah kamu benar-benar ingin menantang Lim Yung Han? Ya. Kalau begitu kamu mungkin akan kecewa, kata Bai Bing. Ye Q mengangkat alisnya dan bertanya dengan tergesa-gesa, Kenapa? Karena hari ini adalah hari ketika tim medis Korea kembali ke Tiongkok, para pemimpin rumah sakit Yun Yan dan saya baru saja mengirim mereka pergi. Mereka sedang dalam perjalanan ke bandara ibu kota saat ini. Mendengar ini, hati Ye Q tenggelam. Jika Lim Yung Han kembali ke Tiongkok, maka tujuannya akan dikalahkan. Selain itu, ungkapan Lim Yung Han, obat Cina adalah sampah, akan menjadi rasa malu yang abadi dan tidak dapat dihapus. Ye Q berkata, Saudari Bing, saya ingin menantang Lim Yung Han karena dua alasan. Yang pertama adalah untuk memulihkan kepercayaan semua orang pada pengobatan Tiongkok dan membuat semua orang percaya bahwa pengobatan Tiongkok dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Alasan kedua adalah saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kinerja Departemen TCM. Saudari Bing, apakah ada cara untuk menghentikan Lim Yung Han kembali ke Cina? Baibing tidak menjawab kata-kata Ye Q, tetapi berkata, Ye Q, saya telah menebak dua tujuan Anda sejak lama, tetapi Anda harus memahami apakah itu untuk mengembalikan kepercayaan semua orang pada pengobatan Tiongkok, atau Anda ingin meningkatkan kinerja Departemen. Naik, premisnya adalah untuk mengalahkan Lim Yung Han. Sebelum kompetisi medis antara kedua negara, saya ada di sana dan menyaksikan seluruh prosesnya. Keterampilan medis Lim Yung Han sangat kuat. Dia mengalahkan Sang Jiu Ling, ahli pengobatan Tiongkok. Dia mengandalkan kemampuannya yang sebenarnya. Setelah tes, saya mendengar senior Sang Jiu Ling mengatakan bahwa keterampilan medis Lim Yung Han telah mencapai puncak, dan saya khawatir dia tidak lebih lemah dari ayahnya, Santo Medis Korea Lee Seng Si. Tantang dia, apakah kamu pikir kamu bisa menang? Ye Q berkata, saya yakin saya bisa menang. Sister Bing, bisakah Anda membantu saya mencegah Lim Yung Han kembali ke Tiongkok? Bai Bing menjawab, saya tidak dapat mencegah Lim Yung Han kembali ke Tiongkok, dan tidak ada yang dapat mencegah Lim Yung Han kembali ke Tiongkok, karena kejuaraan medis kedua negara dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri Kedua Negara dan kepulangan mereka. Tanggal juga dinegosiasikan oleh Kementerian Luar Negeri Korea. Ye Q mengerutkan kening. Kecuali, suara Bai Bing berubah. Kecuali apa? Ye Q bertanya dengan tergesa-gesa. Bai Bing berkata, kecuali, Lim Yung Han sendiri ingin tinggal dan menerima tantanganmu. Bagaimana ini mungkin? Ye Q tidak percaya bahwa Lim Yung Han akan merawat dokter kecilnya. Bukan tidak mungkin, karena setiap orang memiliki kelemahan. Bai Bing berkata, beberapa hari yang lalu, selama kompetisi dominasi medis antara kedua negara, sebuah episode terjadi. Pada saat kompetisi, seorang mahasiswa memarahi Li Zheng Xi, yang kebetulan didengar oleh Lim Yung Han. Tebak apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tanya Ye Q. Bab 544. Bai Bing berkata, terlepas dari identitasnya, Lim Yung Han menampar mahasiswa di depan semua media dan penonton. Ada keributan di tempat kejadian. Tidak ada yang mengira Lim Yung Han akan melakukan hal seperti itu. Jika bukan karena hubungan antara kedua negara dan ditekan, masalah ini akan terungkap sejak lama. Pada saat itu, Lim Yung Han masih di tempat kejadian mengatakan bahwa orang yang paling dia kagumi adalah ayahnya Li Zheng Xi, dan dia tidak mengizinkan siapapun untuk menghina Li Zheng Xi. Jadi, Ye Q., apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Ye Q. tiba-tiba menyadari, Saudari Bing, terima kasih, saya tahu bagaimana melakukannya. Sama-sama. Bai Bing bertanya, kapan kamu akan datang ke ibu kota? Ye Q. tidak ingin pergi ke ibu kota untuk saat ini, karena baginya, ibu kota adalah tempat yang sangat berbahaya. Selain itu, sebelum pelayan hantu itu meninggal, dia memberitahu Ye Q. untuk tidak memasuki ibu kota, jika tidak dia akan menghadapi Malapetaka. Chang Mei yang asli juga memberingatkannya untuk tidak memasuki Beijing dalam waktu satu tahun, jika tidak dia akan mati selamanya. Ye Q. tidak punya pilihan selain mengatakan, Saudari Bing, saya tidak bisa pergi ke ibu kota untuk sementara. Begitu. Suara Bai Bing terdengar sedikit hilang. Saudari Bing, kapan kamu akan kembali ke Jiangshou? Ye Q. bertanya. Bai Bing berkata, saya tidak tahu. Ye Q. ragu-ragu sejenak sebelum berkata, aku sangat merindukanmu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, tutup telepon dulu. Bai Bing menutup telepon dengan tergesa-gesa. Pada akhir ini, Ye Q. juga sedikit tersesat di hatinya. Saya belum melihat Bai Bing selama beberapa hari, dan dia sangat merindukannya. Segera, Ye Q. membuang kekecewaannya dan memposting tiga webo berturut-turut. Beijing, Bandara Internasional Ibu Kota. Ruang Tunggu. Tim medis Korea sedang bekerja keras. Kali ini kedua negara telah meraih kemenangan penuh dalam kompetisi tersebut, yang merupakan hal yang sangat terhormat bagi mereka. Tidak hanya itu, mereka akan diberi imbalan setelah kembali ke rumah. Sangat senang. Li Ming Han mengenakan jas dan kacamata berbingkai emas, duduk di kursi, memegang buku untuk dibaca, dan penuh dengan temperamen yang sangat halus. Kapan waktu boarding? Li Ming Han bertanya pada asisten. Masih setengah jam, jawab asisten itu. Li Ming Han mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. Pada saat ini, anggota lain dari tim perwakilan berkumpul dan berbicara tanpa henti. Li Ming Han mendongak, melirik anggota tim perwakilan, sedikit mengernyit, dan bertanya, apa yang mereka bicarakan? Itu dia. Seorang dokter Cina kecil di Cina mengatakan bahwa dia akan menantang Anda. Dia memposting catatan perang di internet yang menarik perhatian banyak netizen di Cina. Mereka hanya membicarakan ini, kata asisten itu. Oh. Li Ming Han bertanya dengan heran, siapa nama dokter kecil Tiongkok itu? Namanya Ye Kiyo, dan dia adalah direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Rumah Sakit Jiangsou. Belum pernah mendengarnya, kata Li Ming Han. Asisten itu tersenyum dan berkata, jangan bilang kamu belum pernah mendengarnya, aku juga belum pernah mendengarnya. Yang bernama Ye Kiyo adalah orang yang tidak dikenal. Orang itu mengatakan dalam buku pertempuran bahwa selama tiga hari, jika kamu tidak menerima tantangan, maka kamu. Ketika asisten mengatakan ini, dia melirik Li Ming Han. Katakan siapa aku? Li Ming Han bertanya. Asisten itu berkata, dia mengatakan bahwa jika kamu tidak menerima tantangan, kamu adalah seorang bajingan. Li Ming Han tersenyum menghina dan berkata, orang-orang Tiongkok suka memainkan trik semacam ini. Saya kalah dari saya di atas panggung, jadi saya menemukan seorang dokter kecil untuk memarahi saya, meminta saya untuk mengatakan bahwa tidak hanya pengobatan Tiongkok Hua Guo adalah sampah, tetapi juga Tiongkok. Orang-orang itu sampah. Kalau begitu, kamu mau menerima tantangannya, tanya asisten itu. Li Ming Han menggelengkan kepalanya, Joker, apa pedulimu padanya? Ketika asisten mendengarnya, dia tersenyum, mengeluarkan teleponnya dan melihatnya. Tiba-tiba, wajah asisten itu berubah, dan dia berkata dengan marah, Tuan Li, pria bernama Ye Kiyu memposting tiga webo berturut-turut, dia, dia. Ada apa dengannya? Li Ming Han bertanya. Asisten itu berkata, dia menghina ayahmu. Li Ming Han menyipitkan matanya, bagaimana dia memarahi? Teks asli dari tiga posting webo-nya adalah, tiga hal penting. Li Seng Si adalah bajingan kura-kura. Li Seng Si adalah bajingan kura-kura. Li Seng Si adalah bajingan kura-kura. Ledakan. Li Ming Han tiba-tiba berdiri dan berkata dengan wajah tenang, beritahu semua orang, aku tidak akan menjadi orang Korea untuk saat ini, ayo pergi ke Jiangsu. Bab 545. Berita bahwa Li Ming Han memimpin tim medis Korea dan memutar ke Jiangsu segera meledak oleh wartawan. Tiba-tiba, media utama merilis berita satu demi satu. Berita penting, Li Ming Han harus bertarung. Pertempuran medis kembali. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Berita akurat, Li Ming Han memimpin tim medis Korea dan bergegas ke Jiangsu. Ada juga beberapa coretan media tabloid. Ye Q memposting tiga hinaan Weibo yang menghina Santo Medis Korea Li Seng Si, menyebabkan Li Ming Han muntah darah sebanyak 3 liter di bandara dan menantangnya dengan marah. Berita berat, Li Ming Han sangat marah sehingga dia dikirim ke ruang penyelamatan, sebagaimana dibuktikan oleh gambar. Dulu, Zuge Liang memarahi Wang Lang sampai mati, tapi sekarang Ye Q memarahi Li Ming Han. Semua jenis berita luar biasa. Membangkitkan perhatian banyak orang. Ibu kota, rumah sakit union. Kantor ahli. Zhang Jiuling, tangan suci pengobatan Tiongkok, duduk di kursi, matanya kosong. Sejak kalah dari Li Ming Han dalam kompetisi, dia tampak seperti remaja, dengan lebih banyak kerutan di wajahnya dan banyak rambut putih. Kali ini kompetisi merupakan pukulan besar baginya. Bum-bum. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu di luar kantor. Siapa? Tanya Zhang Jiuling. Guru, ini kami. Suara laki-laki datang dari luar pintu. Zhang Jiuling merapikan kerahnya, bersorak, dan berkata dengan lembut, masuk. Pintu terbuka, dan lima orang setengah bayam masuk dari luar. Mereka semua adalah murid Zhang Jiuling. Guru. Lima orang paruh bayah dengan hormat menyapa Zhang Jiuling. Ya. Zhang Jiuling bersenandung samar, dan bertanya, apa yang kamu cari? Guru, apakah Yeqiu menulis buku pertempuran? Pernahkah Anda mendengar tentang tantangan untuk Li Ming Han? Seorang siswa bertanya. Mendengar. Zhang Jiuling juga melihat berita yang relevan pagi ini, tetapi dia tidak peduli. Karena hari ini adalah hari ketika tim medis Korea kembali ke China, tidak mungkin bagi Li Ming Han untuk menerima tantangan Yeqiu. Mengambil 10 ribu langkah mundur, bahkan jika Li Ming Han menerima tantangan, Yeqiu tidak akan bisa mengalahkan Li Ming Han. Bagaimanapun, bahkan master pengobatan Tiongkoknya yang bermartabat dikalahkan oleh Li Ming Han, jika Yeqiu, seorang pemuda, dapat menang melawan Li Ming Han, itu akan menjadi matahari yang menabrak barat. Zhang Jiuling menghela nafas dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, pengobatan barat telah menjadi populer dan pengobatan Tiongkok telah menurun. Saya ingin mengambil keuntungan dari kompetisi medis antara kedua negara ini untuk mengalahkan Li Ming Han dan menunjukkan kepada dunia kekuatan pengobatan Tiongkok, jadi bahwa mereka yang tidak percaya pada pengobatan Tiongkok dapat mengubah sikap mereka terhadap pengobatan Tiongkok. Bagaimana saya bisa memikirkannya? Saya sebenarnya dikalahkan. Kalau kehormatan saya sendiri, kalau kalah ya kalah. Saya tidak peduli, tapi ini tentang martabat pengobatan Tiongkok dan wajah negara. Saya kalah dalam persaingan yang tidak hanya menyebabkan pengobatan Tiongkok untuk dicerca, tetapi juga untuk negara. Aku, aku orang berdosa di negara ini. Ketika Zhang Jiuling mengatakan ini, air mata tua itu menangis. Beberapa siswa dengan cepat menghibur. Guru, jangan salahkan dirimu sendiri, kamu tidak bisa disalahkan untuk masalah ini. Ya, kamu telah melakukan yang terbaik. Guru, saya melihat berita beberapa menit yang lalu bahwa Lim Yung Han memimpin tim medis Korea ke Jiangsou. Bab 546 Zhang Jiuling tiba-tiba mengangkat kepalanya. Apa yang dilakukan Lim Yung Han di Jiangsou? Dia menerima tantangan Ye Kiyo. Ledakan! Mendengar berita ini, wajah Zhang Jiuling menjadi sangat jelek. Terkunci! Zhang Jiuling tiba-tiba menampar meja, dan berkata dengan marah, Ye Kiyo itu hanya bermain piano tanpa pandang bulu. Dia pikir dia siapa? Bahkan aku dikalahkan oleh Lim Yung Han. Apakah dia berpikir bahwa keterampilan medisnya lebih baik dariku, seorang ahli pengobatan Tiongkok? Setelah saya kalah dalam kompetisi, pengobatan Tiongkok ditunjukkan oleh Qian Fu. Jika dia kalah dalam persaingan lagi, bukankah obat Tiongkok akan diinjak-injak di bawah telapak kaki? Tidak, kompetisi ini harus dihentikan. Dalam situasi ini, tidak ada lagi hal-hal yang merugikan pengobatan Tiongkok. Siapa di antara kalian yang mengenal Ye Kiyo? Atau, siapa yang bisa menghubungi Ye Kiyo? Zhang Jiuling memandang beberapa siswa dan bertanya. Tidak tahu. Tidak pernah mendengar hal tersebut. Ye Kiyo bukan siapa-siapa. Beberapa siswa menjawab. Pada saat ini, seorang siswa berkata, Guru, saya ingat bahwa Direktur Bedah Bai dulunya adalah Wakil Presiden Eksekutif Rumah Sakit Jiangzhou. Dia harus mengenal Ye Kiyo. Mata Zhang Jiuling berkedip dan berkata, panggil Bai Bing dengan cepat dan biarkan dia datang. Seorang siswa segera menelpon Bai Bing. Lima menit kemudian. Bai Bing ada di sini, dia mengenakan jas putih dengan riasan tipis, wajahnya dingin, seperti keindahan gunung es. Melihatnya, beberapa murid Zhang Jiuling terkejut. Bai Bing mengabaikan orang-orang ini dan bertanya langsung kepada Zhang Jiuling, Sang tua, apakah Anda mencari saya? Xiao Bai, sebelum kamu dipindahkan ke rumah sakit kami, apakah kamu bekerja di rumah sakit Jiangzhou? tanya Zhang Jiuling. Ya. Bai Bing mengangguk, dia sudah menebak apa yang dicari Zhang Jiuling. Apakah kamu mengenal Ye Kiyo? Zhang Jiuling bertanya. Ya. Bai Bing berhenti sejenak, lalu menambahkan, aku sangat mengenalnya. Karena Xiao Bai, kamu mengenal Ye Kiyo dengan sangat baik, maka aku akan berterus terang. Zhang Jiuling berkata kepada Bai Bing, bisakah kamu menelepon Ye Kiyo dan katakan padanya untuk tidak bersaing dengan Li Minghan. Bai Bing mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Zhang Jiuling tampak sedih, dan berkata dengan sungguh-sungguh, obat Tiongkok tidak bisa hilang. Bai Bing langsung mengerti pikiran Zhang Jiuling dan bertanya, Lao Zhang, apa maksudmu Ye Kiyo akan kalah dalam tantangan ini? Kamu pasti akan kalah. Zhang Jiuling berkata, selama kompetisi medis antara kedua negara, Anda menyaksikan seluruh proses. Anda harus tahu seberapa kuat keterampilan medis Li Minghan. Sebagai master pengobatan tradisional Tiongkok, saya kalah dari Li Minghan. Saya ingin bertanya, siapa lagi lawan Li Minghan di bidang medis Tiongkok hari ini? Kecuali, tiga ahli pengobatan tradisional Tiongkok lainnya bekerja, mungkin ada harapan. Adapun Ye Kiyo, ku dengar dia masih sangat muda, baru berusia 20-an. Bahkan jika orang seperti itu belajar keterampilan medis dari rahim ibunya, dia tidak bisa mengalahkan Li Minghan. Ye Kiyo, sebagai dokter pengobatan Tiongkok, berani menantang Li Minghan. Saya sangat mengagumi keberaniannya, tetapi pengobatan Tiongkok benar-benar tidak boleh kalah. Xiao Bai telepon Ye Kiyo dan biarkan dia membatalkan tantangannya. Bai Bing terdiam beberapa saat dan berkata, Laus Hang, aku tidak bisa menelepon. Mengapa? Bai Bing berkata, fakta bahwa Ye Kiyo menantang Li Minghan sekarang diketahui seluruh jaringan. Jika Ye Kiyo secara sepihak membatalkan pertandingan, itu akan membuat orang berkonsentrasi menyerang pengobatan Tiongkok. Ini adalah akhir dari masalah ini. Tantangan tidak hanya tidak dapat dibatalkan, tetapi harus dilanjutkan. Selain itu, Ye Kiyo harus menang. Sang Jiuling menghela nafas, bisakah Ye Kiyo menang? Lao Sang, kamu belum pernah melihat Ye Kiyo, jadi tentu saja kamu tidak mengenalnya, tapi aku sangat mengenal Ye Kiyo. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pasti. Keterampilan medis Ye Kiyo sangat kuat. Karena dia berani menantang Li Minghan di buku pertempuran, itu membuktikan bahwa dia yakin akan menang. Tantangan ini, saya memiliki kepercayaan penuh padanya. Lao Sang, jika kamu masih tidak khawatir, mengapa kamu tidak datang ke Jiangsu bersamaku dan melihat Ye Kiyo? Sang Jiuling sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka Bai Bing begitu percaya diri pada Ye Kiyo. Dia melirik Bai Bing dalam-dalam, melihat Bai Bing sepertinya tidak berbohong, dia segera membuat keputusan. Baiklah, aku akan pergi ke Jiangsu bersamamu untuk menemui Ye Kiyo. Bab 547 Rumah Sakit Jiangsu Departemen Pengobatan Tradisional Cina Kantor Direktur Begitu Ye Kiyo menutup telepon, Fu Yan Jie, Lao Siang dan Su Xiaosiao bergegas masuk dari luar. Ada apa? Panik? Tanya Ye Kiyo. Fu Yan Jie berkata dengan penuh semangat, Direktur, Li Minghan telah menantang. Hanya itu? Mata Ye Kiyo sedikit aneh. Ya, Direktur, bukankah menurutmu ini kabar baik? Fu Yan Jie berkata sambil tersenyum. Ye Kiyo berkata, Ini benar-benar berita bagus, tapi aku tahu berita itu satu jam yang lalu. Apa? Aku sudah mengetahuinya sejak lama, mengapa kamu tidak memberitahu kami? Senyum di wajah Fu Yan Jie membeku. Lao Siang bertanya, Direktur, Li Minghan sudah menantang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita pergi ke bandara untuk menemui Li Minghan? Apa yang kamu lakukan untuk bertemu dengannya? Fu Yan Jie berkata, Bajingan yang memarahi dokter pengobatan Tiongkok itu benar-benar sampah. Aku merasa marah ketika memikirkan hal ini. Lao Siang Dao, bagaimanapun, Li Minghan adalah seorang dokter terkenal Korea. Dia memimpin tim medis Korea ke Jiangsu dan harus diperlakukan dengan sopan. Lao Siang benar. Tiongkok adalah negara etiket dan Anda tidak boleh kehilangan etiket, tetapi kita tidak perlu keluar untuk menjemput bandara. Ye Kiu berkata, Wakil Wali Kota Huang dan Direktur Li dari Biro Kesehatan sudah bergegas. Pergi ke bandara. Kami sebenarnya meminta Wakil Wali Kota Huang untuk mengambil pesawat, wajah Li Minghan sangat besar. Kata Fu Yan Jie dengan marah. Ye Kiu tersenyum dan tidak berbicara. Bahkan, Ye Kiu meminta mereka untuk diminta oleh Wakil Wali Kota Huang dan Direktur Li untuk mengambil pesawat. Tidak hanya itu, Ye Kiu juga meminta Lin Jingjing untuk menggunakan hubungan tersebut dan mengundang semua media dan reporter lokal di Jiangsu ke bandara. Tujuan Ye Kiu melakukan ini adalah untuk membuat kompetisi ini menarik perhatian seluruh masyarakat. Kemudian, dia akan mengalahkan Li Minghan di depan semua orang dan menghidupkan kembali kekuatan pengobatan Tiongkok. Tentu saja, ini adalah langkah yang berbahaya. Jika Ye Kiu kalah, maka reputasi pengobatan Tiongkok akan benar-benar busuk. Kamu pergi bekerja seperti biasa. Aku akan pulang dan tidur sekarang, agar aku bisa membangkitkan semangatku dan mencoba mengalahkan Li Minghan besok. Setelah Ye Kiu selesai berbicara, dia meninggalkan Departemen Pengobatan Tiongkok dan pulang. Dalam perjalanan, Ye Kiu terhubung ke telepon Chao Yuan yang berusia 9.000 tahun. Kamu nak, mengapa kamu terus melakukan sesuatu? Bisakah dokter Korea memenangkan tantangan ini? Tanya anak berusia 9.000 tahun. Ye Kiu berkata, jika saya mengatakan saya tidak bisa menang, dapatkah Anda membantu saya? Saya bukan dokter, bagaimana saya bisa membantu? Orang berusia 9.000 tahun berkata, atau, saya akan membantu Anda menyingkirkan Li Minghan. Jangan, kamu tidak boleh melakukan ini, kalau tidak aku tidak akan bisa membersihkan diri setelah melompat ke Sungai Kuning. Ye Kiu berkata dengan cemas. Anak berusia 9.000 tahun itu tertawa keras, saya hanya bercanda. Serius, seberapa yakin Anda? 50%. Ye Kiu tidak tahu seberapa bagus keterampilan medis Li Minghan, tetapi dengan mengalahkan ahli pengobatan Tiongkok Zhang Jiuling, dapat dilihat bahwa keterampilan medis Li Minghan pasti sangat bagus. Ini adalah saingan. Apakah dia bisa menang pada akhirnya? Jujur saja, Ye Kiu tidak tahu. Namun, dia akan tampil habis-habisan. Pengobatan Cina tidak bisa lagi kalah, dia harus berjuang untuk pengobatan Cina. Ye Kiu, ayolah, aku optimis tentangmu. Semangat 9.000 tahun. Terima kasih, aku akan bekerja keras, kata Ye Kiu. Jangan ganggu kamu, istirahat yang baik, dan berusaha untuk menjadi terkenal di Perang Dunia Pertama. Setelah 9.000 tahun berkata, dia menutup telepon. Kemudian, panggilan Kin Wan masuk lagi. Ye Kiu, aku baru saja melihat di internet bahwa kamu akan menantang seorang dokter terkenal di Dahan, benarkah? Tanya Kin Wan lembut. Yaitu benar. Bisakah kamu menang? Kin Wan juga sangat prihatin dengan masalah ini. Bab 548. Ye Kiu berkata, sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa menang? Sister Wan, saya sangat membutuhkan dorongan Anda sekarang. Silakan, dorongan apa yang dibutuhkan? Tanya Kin Wan. Ye Kiu berkata, aku akan pergi ke rumahmu, kamu tidak akan menungguku. Mendengar ini, ada kehendingan di telepon. Ye Kiu menghela nafas, sepertinya Sister Wan masih belum menerimaku semua. Pada saat ini, suara Kin Wan muncul dan berkata, rumahnya belum dibersihkan, agak berantakan, atau, haruskah kita pergi ke hotel? Ye Kiu langsung bersemangat, saudari Wan, apakah kamu serius? Apakah kamu akan pergi? Lupakan saja jika tidak. Pergi. Ye Kiu berkata, bawakan gaun yang kubelikan untukmu. HMPH, kamu orang jahat, kamu tahu kamu menggertaku. Kin Wan mengerang, dan kemudian berkata, pergi ke hotel, dan kirimkan alamatnya ketika kamu siap, dan aku akan datang dan menemukanmu. Bagus. Ye Kiu menutup telepon dan segera membuka Mei Tuan, namun, sebelum hotel bisa dipesan, Direktur Li menelepon. Jujuli, apakah kamu mencariku? Ye Kiu bertanya setelah menekan tombol jawab. Direktur Li berkata, Siao Ye, tolong datang ke bandara, Li Minghan dan yang lainnya sudah tiba, tetapi orang ini tidak bisa turun dari pesawat. Kenapa dia tidak turun dari pesawat? Ye Kiu bingung. Orang ini berkata, dia harus melihatmu, kalau tidak dia tidak akan turun dari pesawat. Direktur Li berkata, wakil wali kota Huang juga telah maju, tetapi orang ini tidak menunjukkan muka sama sekali. Sial, pelacur itu munafik. Ye Kiu sedikit kesal. Jika bukan karena Li Minghan, maka dia bisa pergi dan membuka kamar dengan Qin Wan. Tidak apa-apa sekarang, dan bebek yang dimasak tidak akan bisa makan. Direktur Li berkata, Siao Ye, tidak peduli apa yang kamu lakukan, mari kita selesaikan semuanya terlebih dahulu. Ada banyak media dan reporter di tempat kejadian. Li Minghan tidak turun dari pesawat, yang membuat wakil wali kota Huang sangat malu. Oke, aku akan segera kesini. Ye Kiu tidak punya pilihan selain mengirim pesan ke Qin Wan, mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi ke hotel, dan kemudian pergi ke bandara. Setelah setengah jam, Ye Kiu tiba di bandara. Saat dia keluar dari mobil, wartawan datang seperti orang gila, memotretnya dan mengajukan pertanyaan pada saat yang bersamaan. Dr. Ye, apakah Anda menantang Li Minghan? Apakah Anda ingin memenangkan kemuliaan untuk pengobatan Tiongkok, atau untuk kemegahan? Dr. Ye, tidakkah menurut Anda menantang Li Minghan itu berlebihan dan merugikan diri sendiri? Dr. Ye, tolong jawab pertanyaan saya. Ye Kiu mengabaikan para reporter ini, berjalan melewati kerumunan, dan datang ke sisi wakil wali kota Huang. Wajah wakil wali kota Huang tidak terlalu tampan, dia bermartabat oleh seorang wali kota yang datang untuk menyembutnya siapa yang tahu bahwa Li Minghan tidak dapat mengudara, yang membuatnya kehilangan muka. Maaf, Anda telah dianiaya. Ye Kiu meminta maaf kepada wakil wali kota Huang. Wakil wali kota Huang berkata, Dr. Li ini adalah payudara besar, siaoye, saya khawatir Anda akan memintanya sendiri. Ye Kiu mendongak dan berkata kepada staff yang berdiri di pintu kabin, beritahu Li Minghan, saya Ye Kiu, dan saya di sini. Staff dengan cepat memasuki kabin. Segera, sekelompok besar orang keluar dari sana. Orang pertama, mengenakan jas dan kacamata berbingkai emas, penuh dengan temperamen yang elegan. Ye Kiu mengenali orang ini sekilas Li Minghan. Begitu Li Minghan muncul, para wartawan mengambil kamera mereka dan mengambil gambar dengan panik. Tuan Li, ini Ye Kiu, silakan turun. Kata Ye Kiu. Li Minghan melirik Ye Kiu dengan dingin dan berkata, Selama kamu menjanjikanku sebuah permintaan, aku akan turun dari pesawat. Apa persyaratannya? Katamu. Li Minghan memandang Ye Kiu dan berkata, kamu menghina ayahku. Hal ini telah melanggar garis bawahku. Setelah tantangan yang aku menangkan, aku ingin kamu bunuh diri dan meminta maaf untuk ayahku. Bagaimana? Lalu bagaimana jika aku menang? Ye Kiu bertanya sambil tersenyum. Li Minghan berkata, jika Anda menang, maka saya akan menggunakan hidup saya untuk meminta maaf kepada pengobatan Chinahua Guo. Mendengar percakapan mereka, pemandangan menjadi gempar. Kedua orang ini dipertaruhkan. Ye Kiu, apakah kamu berani menyetujui permintaanku ini? Li Minghan berteriak. Yang lain di tempat kejadian juga menatap Ye Kiu dengan gugup. Dia, berani menyetujui permintaan Li Minghan? Tiga detik kemudian. Ye Kiu berkata dengan keras, hanya untuk melihatnya tersenyum tipis, dan berkata dengan keras, ini hanya taruhan, mengapa kamu tidak berani? Bab 549. Itu hanya jut satu, kenapa kamu tidak berani? Begitu Ye Kiu mengatakan ini, jarum jatuh di antara penonton. Jelas, tidak ada yang mengira bahwa Ye Kiu benar-benar menyetujui permintaan Li Minghan. Para wartawan yang hadir pulih dari keterkejutan, dan wajah mereka sangat gembira. Cepat di Weibo dan kirim berita ini. Li Minghan dan Ye Kiu mempertaruhkan nyawa mereka. Berita ini pasti akan membuat sensasi nasional. Terlepas dari hasil tantangan ini, berita akan memiliki fokus. Saya punya firasat bahwa berita ini akan membawa setidaknya 1 juta penggemar ke Weibo surat kabar kami. Tanpa diduga, saya tidak menyangka akan ada panen seperti itu hari ini, dan perjalanan ini tidak sia-sia. Cepat ambil foto dan kirim foto Li Minghan dan Ye Kiu beserta beritanya. Ratusan wartawan yang hadir sedang terburu-buru. Beberapa mengeluarkan komputer mereka untuk menulis siaran pers, beberapa mengambil gambar, dan beberapa mengambil gambar. Wajah Direktur Li agak serius, dan dia berbisik, Xiaoye, tidak perlu mempertaruhkan nyawanya, kan? Xiaoye, kamu masih muda dan masih ada jalan panjang di masa depan. Tidak ada gunanya berjudi dengannya saat ini. Wakil Wali Kota Huang juga membujuk. Di mata mereka berdua, Ye Kiu terlalu muda untuk menjadi lawan Li Minghan. Dia terlalu impulsif untuk setuju bertaruh. Ye Kiu tersenyum sedikit dan berkata, Tidak apa-apa, aku punya ukuranku sendiri. Wakil Wali Kota Huang dan Direktur Li sedikit terkejut, mereka bertukar pandang dan sepertinya saling bertanya, Apakah Anda yakin Ye Kiu dapat mengalahkan Li Minghan? Keduanya sangat khawatir. Li Minghan juga melirik Ye Kiu dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka Ye Kiu berani menyetujui permintaannya, dan kemudian mencibir, Oke, sangat bagus. Saya harap Anda bisa melakukan apa yang Anda katakan saat itu. Jangan khawatir, kami orang Tiongwah selalu percaya pada kata-kata kami, tidak seperti orang-orang dari negara tertentu, kami semua tidak tahu malu. Setelah mendengar ini, anggota tim medis Korea menatap Ye Kiu dengan marah. Siapa yang Anda bicarakan? Siapa yang tidak tahu malu? Kamu berbicara dengan jelas kepadaku. Kali ini giliran Ye Kiu yang terkejut. Dia mengira hanya Li Minghan yang bisa berbahasa Mandarin, dia tidak pernah menyangka bahwa anggota tim medis Korea bisa berbahasa Mandarin. Selain itu, tidak seperti orang asing lain yang berbicara bahasa Cina dengan sangat buruk, orang-orang ini sangat fasih berbahasa Cina. Saya mengatakan bahwa orang-orang di negara Anda semua tidak tahu malu. Mengapa? Menurut Anda apa yang saya katakan itu salah? Ye Kiu berkata, Buku teks negaramu mengatakan bahwa ringkasan materia medica adalah milikmu, sebelah Xi dan Konfusius adalah orang Korea, dan festival perahu naga juga diciptakan olehmu. Kamu mengubah tiga gerakan Meng M.U menjadi tiga gerakan ayah Meng. Katanya Ye Ming memiliki keturunan Korea. Aku mohon, bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Anggota tim medis Korea dipenuhi dengan kemarahan. Aku melarangmu menghina negaraku. Konfusius adalah penduduk asli negara kita. Kamu berbicara omong kosong. Oke, berhenti menggonggong, seperti sekelompok buldog. Kamu tidak malu, aku malu. Kata-kata Ye Kiu seperti sekering, membuat mata marah orang-orang ini menjadi merah. Bajingan, kamu berani memanggil kami anjing? Aku bertarung denganmu. Bunuh dia. Anggota tim medis Korea ingin bergegas sambil berteriak, mencari Ye Kiu dengan putus asa. Berhenti. Pada saat kritis, Lee Ming Han berteriak dan menghentikan orang-orang ini. Ingat, kamu orang Korea. Setiap saat, kamu harus sopan dan tidak kehilangan mukadahan. Lee Ming Han memarahi para pemain ini, lalu menatap Ye Kiu dan berkata, kamu harus meminta maaf kepada kami atas kata-kata kasarmu. Minta maaf pada nenekmu. Ye Kiu sangat kasar dan berkata, kalian semua adalah sampah ketika memarahi dokter pengobatan Tiongkok. Mengapa kamu tidak meminta maaf kepada dokter pengobatan Tiongkok? Bab 550 Lee Ming Han dengan bangga berkata, Zhang Jiuling, ahli pengobatan Tiongkok, kalah dari saya, jadi saya memenuhi syarat untuk memarahi pengobatan Tiongkok. Menurut logikamu, siapapun yang menang berhak untuk dimarahikan? Tanya Ye Kiu. Tidak buruk. Lee Ming Han berkata, pemenangnya adalah raja. Sungguh seorang pemenang adalah raja. Mata Ye Kiu tertuju pada anggota tim medis Korea, mengabaikan kemarahan mereka, dan berkata, saya tidak akan meminta maaf kepada Anda, karena di mata saya, Anda semua adalah sampah. Kamu pasti tidak yakin, kan? Tidak masalah, aku bisa memberimu kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu sia-sia. Ye Kiu berkata, kamu bisa menantangku seperti aku menantang Lee Ming Han. Orang-orang ini tercengang, menatap Ye Kiu dengan linglung. Apa yang dia maksud? Bajingan ini akan bersaing dengan kita dalam keterampilan medis? Lee Ming Han menyipitkan matanya sedikit, menatap Ye Kiu dan bertanya, apakah kamu akan menantang kita semua? Tidak, aku hanya menantangmu saja, karena hanya kamu yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Ada pun orang-orang itu. Mata Ye Kiu menyapu wajah anggota tim medis Korea, dan empat kata diucapkan di mulutnya, mereka tidak layak. Tetapi, Ye Kiu mengubah suaranya dan berkata, untuk memberitahu mereka bahwa mereka sampah, saya bersedia memberi mereka kesempatan untuk menantang saya. Kalian, siapapun yang ingin menantangku, bisa berdiri. Apakah ada yang akan menantangku? Begitu suara Ye Kiu jatuh, semua anggota tim medis Korea berdiri. Aku ingin menantangmu. Aku ingin menantangmu. Saya tidak mengizinkan siapapun untuk menghina negara saya, jadi saya ingin menantang Anda. Semua orang ini akan menantang Ye Kiu. Ye Kiu berkata, saya adalah orang yang tidak akan mudah menerima tantangan dari orang lain kecuali Anda menyetujui permintaan dari saya. Apa syaratnya? Tanya seseorang. Ye Kiu tersenyum dan berkata, jika kamu gagal dalam tantangan, maka kamu harus menyelamatkan hidupmu. Mendengar ini, ada keraguan di wajah orang-orang ini dan tidak ada yang mengatakan apa-apa. Kenapa? Kamu takut? Ye Kiu tertawa dan berkata, mereka semua takut seperti ini dan mereka mengatakan bahwa dia tidak sia-sia, lucu. Menjadi sangat gelisah olehnya, orang-orang itu benar-benar marah. Aku tidak sia-sia, aku ingin menantangmu. Aku juga ingin menantangmu. Ini masalah besar. Itu benar, ini seperti laki-laki. Ye Kiu tersenyum dan kemudian berkata kepada Li Ming Han, tantangan akan dimulai besok. Tempatnya akan diadakan di auditorium rumah sakit Jiangshou. Anda mengutuskan tantangannya. Saya akan bersaing dengan Anda. Saya akan bersaing dengan pemain Anda untuk dua pemain. Game dan menangkan dua game dalam tiga game. Bagaimana menurutmu? Bisa. Li Ming Han mengangguk dan setuju. Ye Kiu berbalik dan berkata kepada wartawan yang hadir, teman-teman dari jurnalis, Anda dipersilakan untuk menonton tantangan di auditorium rumah sakit Jiangshou besok. Jumlah tempat terbatas. Silakan mendaftar secara aktif. Wakil wali kota Huang, Biroli, ayo pergi. Direktur Li bertanya, Xiaoye, Li Ming Han dan yang lainnya. Biarkan mereka naik taksi sendiri. Ye Kiu berkata, kamu tidak perlu terlalu sopan untuk memperlakukan wanita jalang. Bab 551. Direktur Li melihat bahwa Ye Kiu tidak ingin peduli dengan Li Ming Han dan yang lainnya, dan berkata, bagaimanapun, mereka adalah anggota tim medis Korea. Begitu kita pergi, bukankah mereka baik-baik saja? Tidak ada yang salah. Ye Kiu berkata, hormat adalah timbal balik. Orang-orang menghormati saya satu kaki dan saya membayarnya kembali. Jika dia menghina saya, mengapa saya harus terus menghormatinya? Direktur Li harus melihat wakil wali kota Huang dan bertanya kepada wakil wali kota Huang apa yang dia maksud dengan matanya. Dengarkan Xiaoye. Wakil wali kota Huang telah dikecewakan oleh Li Ming Han sebelumnya, dan dia tidak mau berbicara dengannya lagi. Oke, ayo pergi. Saat ini, Ye Kiu, wakil wali kota Huang dan yang lainnya pergi. Begitu mereka pergi, keamanan bandara dengan cepat mengusir para wartawan. Li Ming Han membawa tim medis Korea dan berjalan perlahan dari pesawat. Setelah mereka mendarat, mereka menemukan bahwa tidak ada orang yang menyapa mereka yang hilang. Ini membuat Li Ming Han dan yang lainnya cukup marah. Bukankah Hua Gua mengklaim sebagai negara etiket? Kenapa semua orang yang menyambut kita pergi? Apa yang mereka lakukan? Jika Anda bahkan tidak berbicara tentang etiket dasar, bagaimana masa depan negara ini? Kapten, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanpa mobil, bagaimana kita meninggalkan bandara? Semua pemain menatap Li Ming Han. Li Ming Han berkata dengan wajah cemberut, jika mereka tidak mengirim mobil untuk menjemput kita, maka kita tidak akan pergi. Saya ingin melihat, mereka berani meninggalkan kita di sini. Saat ini, sekelompok orang meletakkan barang bawaan mereka dan duduk di tanah. Adegan ini menarik perhatian seorang petugas keamanan bandara. Permisi, kenapa kalian semua duduk di sini? Penjaga keamanan melangkah maju dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Li Ming Han berkata, kami sedang menunggu bus. Menunggu bus? Penjaga keamanan itu bingung. Li Ming Han berkata, tidak ada mobil untuk menjemput kita. Apakah kita akan pergi dari sini dengan berjalan kaki? Baru saat itulah keamanan mengerti, dan dia hanya bisa mencidir di dalam hatinya. Layak mendapatkannya? Sebelumnya, Wakil Wali Kota Huang datang untuk menyambut Anda secara pribadi. Anda mengudara. Sekarang tidak apa-apa. Jika Anda ingin pergi, tidak ada mobil yang menjemput Anda. Kebetulan untuk mengkonfirmasi kalimat itu. Jika Anda tidak melakukannya, kamu tidak akan mati. Ini adalah tempat penting bandara, dan orang-orang tidak diizinkan untuk tinggal. Silakan pergi secepat mungkin, kata penjaga keamanan. Saya tidak akan pergi. Seseorang berkata, jika tidak ada mobil untuk menjemput Anda, kami tidak akan pergi. Ya, kami tidak akan pergi. Penjaga keamanan hendak menyerbu mereka lagi, dan sebuah suara tiba-tiba datang dari Interkom, Siauli, mereka adalah teman internasional, Anda dapat mengizinkan mereka untuk tinggal di sini. Ya. Penjaga keamanan menjawab dan berkata kepada Li Minghan dan yang lainnya, kalau begitu tunggulah dengan lambat. Keamanan tidak memberitahu Li Minghan bahwa mereka milik bandara, dan mereka tidak bisa masuk kecuali ada kendaraan khusus yang difoto. Waktu berlalu dengan tenang. Setengah jam berlalu. Satu jam berlalu. Dalam sekejap mata, dua jam berlalu. Li Minghan dan yang lainnya telah menunggu di sini selama dua jam penuh, tidak ada yang datang untuk menjemput mereka, dan tidak ada yang membawakan mereka air. Mereka seperti sekelompok anak yatim piatu yang terlantar. Musim panas terik, dan matahari terik ada di langit. Namun, orang-orang ini masih mengenakan jas, seolah-olah mereka berada di kapal uap, mereka hampir pingsan karena panas. Asisten berkata, Puan Li, belum ada yang datang menjemput kami, apa yang harus saya lakukan? Jika kamu terus menunggu seperti ini, aku khawatir semua orang tidak akan bisa bertahan. Sialan Cina, kenapa cuacanya sangat panas? Li Minghan berkeringat karena panas, dan mengertakan giginya dan berkata, tunggu. Tetap menunggu. Aku tidak percaya, mereka benar-benar tidak peduli dengan kita. Sebelum Li Minghan selesai berbicara, salah satu anggota pingsan di tanah di sebelahnya. Pitam panas. Asisten itu berkata dengan cemas, Tuan Li, Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, semua orang akan terkena serangan panas. Ayo cepat. Li Minghan juga tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Besok adalah ujian, bagaimana jika semua orang mengalami headstroke, yang mempengaruhi kinerja besok. Membandingkan. Memikirkan dua kata ini, Li Minghan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian dengan marah berkata, aku tahu, aku tahu. Bab 552. Tuan Li, apa yang Anda ketahui? Asisten itu bertanya dengan tergesa-gesa. Semua ini adalah hantu Yekiu. Dia tahu bahwa dia bukan lawan kita, jadi dia mengevakuasi orang yang menyambut kita dan membiarkan kita berjemur. Tujuannya untuk membuat kita semua terkena headstroke, sehingga ketika kita berada di kompetisi besok, kesehatan kita yang buruk akan mempengaruhi kinerja kita, sehingga dia bisa mengalahkan kita. Begitu suara Li Minghan jatuh, asisten itu mengutuk, Yekiu, bajingan ini, benar-benar tercelah. Dia benar-benar datang dengan cara seperti itu untuk bertindak. Aku ingin protes. Aku juga ingin protes. Jika kamu tidak membalas dendam ini, kamu bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Li Minghan melambaikan tangannya dan berkata, jangan protes. Mengapa? Semua orang memandang Li Minghan dan tidak mengerti. Li Minghan berkata, jika ada protes, Departemen terkait di Tiongkok akan menghentikan kompetisi. Pada saat itu, Yekiu tidak akan rugi. Bertanya apakah kita telah berjemur di sini begitu lama hari ini, itu akan sia-sia. Jadi, jangan protes, kita harus melanjutkan kompetisi. Kami ingin menggunakan keterampilan medis untuk mengalahkan Yekiu dan membiarkannya bunuh diri. Hanya dengan begitu kita bisa dianggap sebagai kemenangan nyata. Yang lain mengangguk setuju. Tuan Li benar. Orang itu harus membayar harganya. Yekiu benar-benar sialan. Baiklah, semuanya bangun, mari kita cari cara untuk keluar dari sini, kata Li Minghan. Saat ini, semua orang membawa barang bawaan mereka dan berdiri. Bagaimana kita harus pergi dari sini? Li Minghan bertanya kepada asistennya. Asisten menjawab, saya memeriksa peta. Setelah kita keluar dari sini, kita bisa naik taksi. Kalau begitu, kamu yang memimpin. Ya. Asisten itu memimpin Li Minghan dan yang lainnya, meninggalkan bandara, mengikuti rambu-rambu, dan mencari taksi. Namun, sebelum mencapai tempat itu, ia dihentikan oleh beberapa petugas keamanan bandara. Kita akan naik taksi, kata asisten Li Minghan. Maaf, dalam keadaan khusus hari ini, taksi tidak diizinkan masuk ke bandara, jelas pihak keamanan. Situasi khusus apa? Tanya asisten itu. Penjaga keamanan berkata, ini rahasia, tidak ada komentar. Kami orang Korea. Ini sertifikat kami. Kami perlu naik taksi. Asisten itu berkata dengan keras, jika tidak, kami akan protes kekedutaan. Penjaga keamanan berkata, situasi khusus hari ini, harap dipahami. Jika Anda tidak mengerti, maka proteslah. Anda. Asisten Li Minghan sangat marah. Oke, ayo naik kereta bawah tanah, kata Li Minghan. Penjaga keamanan berkata lagi, maaf, hari ini kereta bawah tanah dirombak, tetapi saya tidak bisa menaikinya. Lalu kita bisa duduk di apa? Li Minghan sedikit marah. Penjaga keamanan berkata dengan sopan, kamu bisa naik bus. Bus akan beroperasi seperti biasa hari ini. Di mana halte bus? Li Minghan bertanya. Penjaga keamanan menunjuk tangannya dan berkata, sepanjang jalan ini, lurus ke depan dan Anda akan melihat halte bus. Pergilah. Li Minghan memimpin kerumunan dan terus bergerak maju. 100 meter, 200 meter, 300 meter, 500 meter, 700 meter, 1000 meter. Orang-orang ini membawa barang bawaan mereka dan berjalan sejauh 1 kilometer tanpa melihat halte bus, mereka sangat lelah dan terengah-engah. Terus berlanjut. 1.200 meter, 1.500 meter, 1.500 meter, 2 kilometer. Akhirnya, halte bus tiba. Li Minghan tidak memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, tetapi dengan marah mengutuk, sampah. Orang Cina adalah sampah. Sebelum dia selesai mengutuk, Li Minghan merasa ada yang salah dengan suasana. Dia menoleh untuk melihat bahwa semua penumpang yang menunggu di stasiun bus menatapnya. Beberapa pria kuat konggu bahkan berjalan ke sini. Mengetahui bahwa dia tidak sehat, Li Minghan buru-buru berkata kepada beberapa pria, Saudaraku, ini semua salah paham. Salah memahamimu. Ledakan. Sebuah tinju jatuh di wajah Li Minghan. Bab 553. Ye Kiu pulang dan tidur. Ketika dia bangun, sudah jam 7 malam. Saat makan malam, dia memperhatikan tatapan Kian Jinglan yang sibuk. Bu, ada apa denganmu? Ye Kiu bertanya. Kian Jinglan berkata, QR, saya melihat di berita bahwa Anda akan menantang seorang dokter di dahan, apakah itu benar? Yah, benar-benar. Melihat pengakuan Ye Kiu, Kian Jinglan menjadi lebih gugup, dan berkata, saya melihat reporter berkata, kamu mempertaruhkan hidupmu dengan dokter Korea itu, QR, bisakah kamu menang? Ye Kiu tersenyum sedikit dan berkata, bu, kamu harus mempercaya putramu. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti. Melihatnya penuh percaya diri, kegugupan Kian Jinglan sedikit berkurang. QR, bukan karena ibu tidak mempercayaimu, hanya saja perjudian itu terlalu berbahaya, dan kamu tidak dapat melakukan hal semacam ini di masa depan. Kian Jinglan menasihati, Oke, aku akan mendengarkanmu. Ye Kiu tersenyum. Tiba-tiba, Kian Jinglan bertanya lagi, ngomong-ngomong, apa hubungan antara kamu dan Kin Wan itu? Hati Ye Kiu menegang, berpura-pura tidak peduli, dan berkata, bu, untuk apa ibu meminta ini? Katakan dengan jujur, apakah kamu memiliki kaki dengan Kin Wan? Kian Jinglan bertanya dengan serius. Ye Kiu buru-buru menyangkal, bu, bagaimana menurutmu, saudari Wan dan aku berteman? Apakah itu benar-benar hanya seorang teman? Kian Jinglan tidak percaya. Benar-benar hanya teman. Kata Ye Kiu. Karena itu hanya teman, mengapa dia harus mengirimimu pesan yang mengatakan dia merindukanmu? Berbaring di palung. Ye Kiu memandang Kian Jinglan dengan takjub, Bu, apakah Anda melihat ponsel saya? Kian Jinglan berkata, setelah Anda kembali, Anda meletakkan ponsel Anda di sofa untuk mengisi dayanya. Saya baru saja melihat Kin Wan mengirimi Anda pesan WeChat, jadi saya melihatnya. Apa hubungan antara Anda dan Kin Wan? Sister Wan dan aku benar-benar hanya berteman. Ye Kiu bersikeras. Kian Jinglan melengkungkan bibirnya dan berkata, jika kamu hanya berteman, lalu mengapa kamu ingin membuka rumah? Rumah terbuka? Mendengar dua kata ini, Ye Kiu kagum dan bertanya dengan tergesa-gesa, ponsel saya. Di sofa. Ye Kiu buru-buru berlari ke sofa, mengambil ponselnya dan melihatnya. Kin Wan mengirim tiga pesan WeChat padanya. Pasal satu, Ye Kiu, apa yang kamu lakukan? Pasal dua, aku merindukanmu. Pasal tiga, apakah Anda masih akan membuka rumah? Selain itu, ketiga pesan tersebut menunjukkan bahwa mereka telah dibaca, artinya, Kian Jinglan membaca semuanya. Ini sudah berakhir, bagaimana Anda menjelaskannya kepada ibu? Kepala Ye Kiu sebesar ember. Q. R., Kian Jinglan memberi isyarat, menunjuk ke kursi di seberangnya, dan berkata, duduklah. Ye Kiu duduk. Bab 554. Kian Jinglan kemudian berkata, faktanya, ketika kamu membawa Kin Wan dan Cici ke rumah terakhir kali, aku punya firasat bahwa kamu dan Kin Wan bukan teman biasa. Q. R., dimanapun kamu dan Kin Wan telah berkembang, aku akan memperingatkanmu bahwa kamu tidak boleh menipu gadis lain kapanpun. Ada juga poin terpenting. Kamu tidak bisa menyembunyikan hubunganmu dengan Jing. Tentu saja, kamu dan Kin Wan tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Jing, tahu? Aku tahu. Ye Kiu mengangguk dan berkata, saudari Lin tahu tentang hubunganku dengan sister Wan, dan sister Wan tahu tentang keberadaan sister Lin. Keindahan bukanlah wanita biasa. Kebijaksanaan, penglihatan, dan pikirannya jauh melampaui wanita biasa. Pada zaman kuno, wanita seperti dia ingin menjadi penguasa rumah ke-6. Oleh karena itu, saya merasa nyaman dengannya. Tapi Kin Wan berbeda. Suaminya sudah pergi, dan dia punya anak bersamanya. Ini sangat sulit. Dia terlihat sangat kuat di luar, tetapi sebenarnya dia sangat rapuh di dalam. Anda harus memberinya lebih banyak perhatian. Dan jangan sakiti dia. Kian Jing Lan menghela nafas, dan kemudian berkata, cara dunia, yang ekstrim, kayu bakar, beras, minyak, dan garam rakyat. Hidup itu dingin dan hangat, hingga ekstrim, kata cinta untuk pria dan wanita. Dulu saya khawatir keluarga kami tidak memiliki uang dan kekuasaan, dan Anda akan menghadapi beberapa kesulitan ketika Anda menemukan seorang istri. Tapi di luar dugaan, Anda sangat kompetitif. Bukan hanya Anda menjadi sangat cakep, tetapi sekarang ada beberapa wanita yang memilikinya. Hubungan denganmu Keintiman, mau tak mau aku merasakan sakit kepala untukmu lagi. QR, kamu harus menangani hubunganmu dengan mereka? Dan kamu tidak boleh saling menyakiti karena perasaanmu. Bu, jangan khawatir, aku akan menangani hubungan ini dengan baik. YeQ berjanji. Kian Jinglan mengangguk dan bertanya, setelah Bai Bing pindah, apakah Anda masih memiliki kontak? Saya masih menelepon hari ini. YeQ berkata, awalnya, hari ini adalah hari ketika grup investigasi medis Korea kembali ke Tiongkok. Sister Bing lah yang mengingatkan saya bahwa saya sedang mencari ide dan bertanya kepada Li Ming Han untuk dipindahkan ke Jiangshou, yang mengatakan, Bai Bing cukup baik untukmu. YeQ tidak menjawab kata-kata Kian Jinglan. Saya tidak tahu mengapa, ketika berbicara di telepon dengan Bai Bing hari ini, dia selalu merasa bahwa dia dan Bai Bing menjadi sedikit aneh. Kian Jinglan sekali lagi mendesak, Q.R, istirahatlah lebih awal setelah makan malam dan kumpulkan energi yang cukup. Besok kita harus mengalahkan Li Ming Han dan memenangkan kemuliaan bagi negara kita. Uem. YeQ mengangguk dan setuju. Tepat setelah makan malam, pesan WeChat Kinwan kembali, YeQ, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak membalas pesanku suatu hari? YeQ dengan cepat menjawab, saya tidur di rumah pada siang hari dan hanya bangun sebentar. Pergi. Tanya Kinwan. YeQ langsung mengerti apa yang dia maksud, dan berkata dengan tergesa-gesa, Pergi. Itu dia, kirimi saya alamatnya, kata Kinwan. YeQ tiba-tiba teringat Cici, dan bertanya, Bagaimana dengan Cici? Cici sudah tidur. Aku akan kembali dua jam setelah keluar. Itu bukan masalah besar. Oke, kamu tunggu kabarku. YeQ meletakkan telepon dan menyapa Kian Jinglan, lalu bergegas keluar. Pergi mencari hotel kelas atas, dan membuka kamar. Kemudian, pesan lain dikirim ke Kinwan. 20 menit kemudian, Kinwan terlambat. Ketika YeQ membuka pintu, matanya penuh kejutan. Saya melihat Kinwan mengenakan Cheongsam hitam, sosok doasanya digariskan dalam bentuk cekung dan cembung. Cheongsam memiliki ujung bercabang yang tinggi, dan kaki putihnya yang panjang menjulang. Sangat menggoda. Dia berpakaian bagus, rambutnya disampirkan di bahunya, wajahnya diolesi bedak, dan bibir merahnya cerah dan meneteskan air. Orang tidak bisa tidak ingin mengambil dua gigitan. YeQ tidak bisa menahannya, dan menarik Kinwan ke dalam pelukannya, lalu mencium bibirnya. Kinwan juga jelas siap, dan menanggapi YeQ dengan antusias. Keduanya berciuman dengan panik, sampai mereka hampir kehabisan nafas sebelum berhenti. Sister Wan, kamu sangat cantik. YeQ memeluk Kinwan dan berjalan ke tempat tidur besar. Tunggu, Kinwan menghentikan YeQ dan berkata, aku akan mandi. YeQ menyeringai dan berkata, bisakah aku mencucinya setelah ini? Tidak. Kinwan berkata dengan wajah memerah, aku ingin mandi dulu. Baiklah, aku akan menunggumu. YeQ menurunkan Kinwan. Kinwan bergegas ke kamar mandi. Segera, ada suara percikan air di dalam, dan sosok anggun terpantul di kaca, membuat orang melonjak. YeQ menunggu dengan cemas di luar. Beberapa menit, selama satu abad, perasaan ini menyiksa. Tiba-tiba, pintu kamar mandi membuka celah, dan Kinwan menjulurkan kepalanya, menatap YeQ dengan mata berair, dan berkata dengan malu-malu, apakah kamu ingin bersama?